I'm a petang lovers, jika saya ingin mengenai hal ini, kali ini kita akan membaca pertama, from box episode ke-21 episode ke-25 ini, cekat tangan Shining dan Jang Yang mau dibakar hidup hidup di ruangan itu oleh Lian Wu Jing Shining yang kelihatan sudah putus asa, mengungkapkan perasaannya pada Jang Yang dia mengatakan bahwa dia sangat mencintai Jang Yang Dia takut tidak ada waktu lagi menyatakan isi hatinya Dia meminta Jae Ying harus melarikan diri kalau ada kesempatan Biar dia yang akan menghadapi musuh-musuh mereka Dalam keadaan yang genting itu Anak buah liang tetap menaburkan minyak ke ruangan itu Jae Ying memberikan sebilah pisau kepada Jae Ying untuk melepaskan ikatan mereka Saat Jae Ying yang ikatannya sudah lepas Mau melumpuhkan penjaga Ternyata penjaga itu adalah dokter Li Dokter Li dan teman-teman melumpuhkan anak buah liang yang ada di ruangan itu Melihat dokter Li, Jae Ying terkejut Dan bertanya, sejak kapan dokter Li ada di tempat itu Dokter Li mengatakan bahwa dia sudah dari tadi ada di sana Dokter Li dengan tersenyum lembut Dokter Li mengatakan bahwa dia tidak mendengar apa yang dipercakapkan oleh Jae Ying dan Jae Ying tadi Jae Ying merasa sangat malu sekali Dia menyatakan pada Jae Ying mengapa tidak memberitahu dari awal Kalau dokter Li ada di tempat itu Jae Ying mengatakan dia sudah memberikan kode Tapi Jae Ying malah tidak mengerti Melihat percakapan mereka Dokter Li mengajak keduanya cepat-cepat meninggalkan tempat itu Akhirnya semua fakta terbongkar Li yang wucing ditangkap Dan perusahaan Yong Seng sudah kembali ke tangan keluarga Jiang Nama baik keluarga Jiang sudah pulih Rumah Jae Ying sudah dijual pada pantai asuhan Akhirnya Jiang siap meninggalkan kota untuk melanjutkan sekolahnya Jae Ying mengantar Jae Ying ke stadion kereta api Di sana mereka mengucapkan perpisahan Terlihat di wajah keduanya sangat sedih untuk berpisah Saat mau naik kereta Jae Ying menangis memeluk Seng Yu Jae Ying naik kereta Saat di dalam kereta dia masih mengharapkan kalau Seng Yu ikut naik ke dalam kereta Tapi saat dia menoleh ke belakang Yang dilihat adalah pria lain Akhirnya dia tertunduk lemas Sambil memandangi pitah merah masa kecilnya dulu Tiba-tiba kereta mulai bergerak Koper hampir jatuh Untunglah ada seseorang yang membantu menghalangi koper itu Saat Yan Ying menoleh ke belakang Ternyata Seng Yillah yang menolong Dengan tersenyum lebar Senyum bahagia Nah sahabat drama lovers Berakhir sudah drama Vervo Gini Dengan ending yang cukup bahagia Sampai jumpa di drama-drama berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di drama-drama berikutnya 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 Terima kasih.